Welcome back everyone, it's me, Medico Nah, akhirnya nih, game yang kita tunggu-tunggu Akhirnya udah bisa kita mainin guys Ini, bagi yang belum tau, ini tuh game terbaru dari Kuro Games Yang katanya tuh sering disebut-sebut sebagai Genshin Killer Nah, ini tuh gamenya namanya Wuthering Waves ya Dan baru keluar sekitar 2 harian yang lalu lah Dan gue udah cukup lama, sekitar 3-4 jam main game ini Dan udah coba gacha juga Dan gue gachanya tuh, pertama gue dapet dungeon ya Itu dungeon dan ini karakter 5 star pertama gue, yaitu Genshin Bagi kalian yang penasaran, kalian bisa liat cuplikan live gue yang ini Cuek guys, bodoh ya Oke, kalian liat yang bintang 5-nya apa nih? Di banner beginner Please, ya Allah, jangan macan goblok, please ya Oke Please, jangan macan Please, jangan macan Aduh, terakhir nih Yes Bukan macan goblok Yes Nah, itu adalah cuplikan gue ketika gue dapet si Genshin ini Dan bagi kalian yang penasaran, first impression gue tentang game ini tuh gimana Kalian bisa langsung nonton aja cuplikan replay dari live-nya gue yang ada di sini Oke Dan juga di game ini, gue udah lumayan progress Likit-likit, gue udah beresin story beberapa Yang cuplikannya ada di live-nya gue juga Dan beberapa teleportation udah gue buka-bukain Tapi boss-bossnya belum gue lawan-lawanin nih Nah, hari ini kemungkinan gue bakal nyari echo Story sedikit-sedikit Dan juga ngalahin boss lah Oke, daripada lama-lama Langsung aja kita masuk ke gameplay-nya Oke, untuk hal pertama yang gue akan lakukan Sepertinya gue mau ngelawan boss dulu Karena gue belum pernah ngelawan boss Belum ya Ini Boss Apa nih? Wanglong Eh, bukan Wanglong nama bossnya Ya, pokoknya di sini lah Kita coba ngelawan ya Gue penasaran nih Gimana Ngelawan bossnya Nah, ini mah tempat yang Pertama kali kita keluar Aduh-duh, masih stuttering Oh ya, by the way juga Ini game Masih banyak banget bug-nya Jadi banyak banget Sequence-sequence yang Bikin kita stuttering Jadi ya Sementara ini gue nikmatin dulu aja lah Bug-nya Nah, ini nih ke sini nih Set Mana bossnya? Harus disemuan dulu kah? Oh ya, bener Resonance Court nih Coba ya Nah Crownless Uset Baget gue Oh, ini nih Aduh-duh Aduh-duh Itu harusnya bisa di-parry guys ya Cuman guenya cupo aja Oh, gila Masih stuttering banget sih ini Nah Nah, aduh Aduh, harusnya bisa di-parry tuh Kok gak ke-parry ya? Kita ulti dulu Biar nge-heal Sampah Ini kita hidupin dulu Si ini ya Nah, by the way Ini karakter si Jia sih Ini bisa ngasih shield ya Ntar gue liatin Uh, gila Ah, aduh Kok mau nge-counter? Nih Kita generate shield dulu Salah lagi Kalau kelepas Oke, kita pake echo Aduh-duh Aduh-duh Sakit banget Aduh-duh-duh Gila Aduh-duh Waduh Gila Ini Jangan bilang gue cupo ya guys Ini pertama kali gue Lawan boss beginian nih Aduh-duh Aduh-duh Kita generate shield dulu Ini bisa ngedamage juga Lumayan Nah Set String Parry Nice Oke Ini juga Ulti dulu Set Ganti Ulti Sat Ganti generate shield dulu Sip Ganti lagi Aduh-duh-duh Untung ada shieldnya Aduh-duh Sakit Sakit EEEE Oke Gue serius banget nih Gila ini gak boleh ungga bunga nih disini nih harus memperhitungkan gerakannya dengan jelas ya multi dulu lumayan kecil lagi oh nice Oke ini first time gua ngelawan boss beginian ya dapet apa nih Oh dapet ekonya asyik Oh ntar kita cek ini dapet apa Oh ya plat dapet kayak kayak resin lah ya kalau di Genshin Impact ya apa nih Oh material kayaknya buat upgrade or everything tadi gua dapet Eko apa kita cek dulu ya btw bagi yang belum tau Eko tuh disini kayak kayak relic lah ya di apa di Honka Impec Honka kayak sarang Hai tadi dapet apa gua ini crownless Oh kosnya empat atek-atek Eh masih oke nih tapi kosempat coy kosempat Oke oh dapet apa nih 5000 terus ini apa uh udah betul kali puluh guys wih asik Oh ini reward ini kompensasi ih gila dua puluh kali puluh gratis guys puluh apa kali ya puluh apa gacer lu ah gacer lu dikit-dikit kali ya gacer tipis-tipis kali ya kita gacer tipis-tipis dulu guys lumayan bisa 20 puluh by the way gua di banner standar lagi nyarinya nyari ini ya nyari Verina Verina tuh healer healer sama support lah jadi karena sebenarnya gue butuh DPS juga karena dan Jin bukan DPS terbaik sebenarnya nah sebenarnya tuh karakter terbaik ya untuk DPS main DPS di karakter standar tuh ada sih salcaro cuma gua nggak dapet nggak dapetan jahsin ya seenggaknya bukan linyang lah ya bukan macan nggak jelas inilah gue sih berada berapa dapet salcaro sih tapi karena mungkin belum hoki gua lebih milih dapet Verina dulu aja deh Oke untuk di webinar choice-nya kita coba bagaimana guys mudah-mudahan 10 kali puluh langsung dapet ya ini by the way pt-nya ada 80 ya kalau dibandingin sama unkai saril yang 90 harusnya ini lebih forgiving Oke kita coba 10 puluh pertama bisa nggak nih 10 puluh langsung dapet Verina woki nggak ya ya oke lah oke lah oke lah coba dapet siapanya eh dapet apa dapet more Tevi ya ya oke lah tidak terlalu buruk Tevi lagi mau sampai kapan gua dapet more Tevi oke oke masih ada 13 puluh masku set eh dapetlah langsunglah Verina lah emas ah gachaku kurang baik temen-temen tanganku terlalu bau apa-apa nih discord lagi gua udah dapet 3 biji nih yah tunggu kan yah gua mau gacha ini juga masih kurang untuk berapa sih 10 puluh eh bisa nih apa gacha ya sekarang gua pt berapa ya kan udah udah buang seal kan di manners ini kan coba ya seh ayolah paslah emaslah bisa lah ah ini by the way first impression gua untuk game ini ya orang banyak menurut gua sih banyak yang nge-exaggerated melebih-lebihkan lah kalau ini bakal jadi Genshin killer dah nggak tahu kedepannya bener atau enggak tapi menurut gua satu-satunya hal yang menurut gua lebih suka dibanding Genshin disini cuman dengan mekanismenya sih yang bener-bener bikin game-breaking tuh kayak contoh sorry-sori masih stuttering kayak lu udah dulu dari lompat bisa langsung panjang attack lebih gampang jadinya buat kita terus dulu di udara bisa ganti karakter dengan semudah itu juga disini di apa namanya di glider juga bisa ganti dan yang paling penting karena ini game open world menurut gua adalah nih sorry ya nih manjatnya cepet guys lari soalnya dia ya stuttering trend set kita heal dulu deh wah ini game harus bener-bener dioptimalin sih Sayang banget banyak stutteringnya coy Kita ulti dulu Jashin Aduh Menceng banget gila Gue lupa ngelock Kita shield dulu Ah ya tampol aja Shield gue kenceng Set Ulti dulu Sedar Beruang bantu aku Tidak bisa Disini lebih gampang nge-event dibanding nge-perry sih Menurut gue Mampus lo Kita Generate shield lagi Biar makin aman Iya lu Setelah lu mau ngapain Nanti gue ada shield Hit Oh Aduh Kita ulti lagi Sikat jashin Oke ekonya Nice First time challenge complete Dapet ekonya Absorb dulu Ambil Hadiannya Meskipun Untuk sampai sekarang Gue masih belum tau Dapetnya Dapet hadiannya ini Buat apa Tapi pasti buat asin karakter mungkin Oke Kita lihat Ekonya Bagus gak sih Ekonya Coba Tadi mana yang new Ini ya Tempest Mephis Oke Void Thunder Oh elektro damage Wah elektro damage Aduh gue gak ada Karakter elektro lagi Tapi CDM coy 4 Wuh 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 Tapi CDM Tapi elektro damage Bagusnya buat siapa ya Yaudah kita simpan dulu deh ya Kita simpan dulu buat Siapa kek nanti Kayak ada nyampe Oh itu Langsung deket ternyata ya Udah nyampe sini aja Eh Singlik Oke Impermanence Heron Gede juga Gede juga Set 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 Kita Shield dulu Shield dulu biar aman Duh Wink Eits Gak kena Multi kali ya Ganti Multi lagi btw si ini siapa namanya di jasin ini kurang lebih mirip si ini ya kalau di Genshin Impact yang bisa counter itulah lupa namanya siapa bedoh bedoh bisa counter juga dia sikat trot eh salah nih tuh bisa counter ah takut-takut nih lumayan bisa sustain bisa nge-damage juga ya seenggaknya bukan macan nggak jelas itu yang sekarang tiernya ada di tier 1 ya di paling bawah dia di sini tuh nge-event lebih gampang dibanding harus nge-parry ya mungkin karena gue skill issue aja sih Oh abis wave plate gua yaudahlah apa simpen dulu aja yang penting gue dapet echo nya coba kita lihat yang terakhir nih ekonya dapet apa seheron ini dev toy deni apa langsung itu permainan seron turunnya hafok damage Oke sonata efeknya energi regen kayaknya buat support nih bagus ya 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 oke lah Oh ya untuk last battle nih seinget gua kata temen gua disini ada monster gitu cuman yang levelnya tinggi banget itu apa nih nah itu ini kali ya ini kali ya coba 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 kita wawah sumpah gua harus pakai shield sini kalau nggak jadi abon wuuh pelan 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 kita isiin dulu ya Allah ah kita main nyantai aja kalau gitu ya mungkin segitu dulu aja nih gameplay gua untuk game Wuthering Waves kali ini dan tentunya gua masih akan lanjut juga main game ini karena gue penasaran progresnya di game ini tuh bakal seperti apa ya sejauh ini sih gua nikmatin banget gamenya mungkin ya ada beberapa bug dan juga performance issue yang harus dioptimalkan lagi dari game Wuthering Wave ini tapi overall gua suka kompat mekaniknya eksplorernya menurut gua lebih asik juga dan ya sejauh ini gua enjoy lah main gamenya lah despite dari yang performance issue tadi ya jadi ya thank you banget untuk kalian yang udah nonton video ini dan juga jangan lupa untuk di subscribe karena gua hampir tiap hari itu akan ada live juga dan kemungkinan besar gua bakal dicampur ya antara konten dan juga live untuk progresi Wuthering Wave ini dan ya gua juga masih berharap untuk dapet bintang 5 DPS yang lebih bagus ya dibanding si dan sini dan jadi ini juga sebenarnya bagus cuma gua butuh yang lebih sakit lagi lah Oke thank you banget untuk kalian yang udah nonton jangan lupa subscribe dan juga like tinggalkan komen kalau kalian suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya thank you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati